Tidakwa yang namun jana mantan wali kota Bandung dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum KPK dalam sidang yang digelar di pengadilan Tipikor Bandung. Selain itu dua terdakwa lainnya, Dadang Darawan, Mantan Kadisub, dan Heiro Dijal, Sekretaris Dinas Perhubungan, masing-masing dituntut 4 tahun penjara, denda 200 juta rupiah. Pengadilan Tipikor Bandung kembali mengelar sidang kasusua pengadaan barang dan jasa proyek CCTV dan ISP dalam program Bandung Smart City dengan terdakwa Yana Mulyana, Mantan Wali Kota Bandung, Dadang Darawan, Kadisub, dan Heiro Dijal, Sekretaris Dinas Perhubungan, di kota Bandung. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum KPK. Dalam tuntutannya, titik-titik terdakwa terbukti bersalah setelah melakukan tindak pidana korupsi dan dijerat dengan dua pasal terkait suap dan gratifikasi. Serta ketiganya sebagai pembuat kebijakan dalam pengadilan proyek di Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022-2023. Terdakwa Yana Mulyana ditutup dengan hukuman 5 tahun penjara, denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan, serta mengembalikan uang pengganti sebesar 435 juta rupiah. Selain itu, hak-hak politiknya untuk memilih dan dipilih dicabut selama 3 tahun. Sedangkan terdakwa Danang Darawan ditutup dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, denda 200 juta subsidiar 6 bulan, dan uang pengganti sebesar 271 juta rupiah. Sementara terdakwa Haeru Rijal ditutup 4 tahun, denda 200 juta subsidiar 6 bulan, dan uang pengganti sebesar 587 juta rupiah. Terdakwa Haeru Rijal ditutup dengan hukuman 5 bulan, dan uang pengganti sebesar 582 juta rupiah. Dua pasal ya, pertama adalah penerimaan sholok, sebagiannya juga dengan pasal yang kecil, kemudian penerimaan gratifikasi 2 juta rupiah. Menanggapi tuntutan Jaksa, Yana Mulyana meminta waktu untuk berkonsultasi. Yana mengaku masalah ini merupakan resiko sebagai kepala daerah. Kasusah yang terjadi di pemerintahan Kota Mandung ini menyerat pejabat ke Meja Hijau dan Majelis Hakim sebelumnya telah mempunyai setiga terdakwa yang merupakan pengusaha penyedia jasa. Ketiga terdakwa ini selanjutnya melakukan pembelaan atau peledoi pada Rabu pekan depan. Yona Kurniawan, Bandung TV